Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Bung Bujek Yang akan menemani pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Yang menyaksikan laga pada siang hari ini Yaitu mempertemukan Semugat FC melawan Pasopati FC Di turnamen Saka Pusa League Under 20 2021 yang dilaksanakan di Kranji Putsal Bekasi Di Saka Putsal Camp Ya saya akan membacakan line up Pertandingan Pada pertandingan kali ini Di tim daripada Semugat FC Nomor punggung 2 ada Aldi nomor punggung 10 Gozi Ariba nomor punggung 11 Bagas Bintang Prakoso nomor punggung 13 Brak Barlian Dwi Chandra Nomor punggung 15 Mohamad Rafli Zidni Dan Semugat FC dilatih oleh Iqbal Darmawan Manager adalah Rino Saputra Yang memakai baju dengan Biru Nefi Nefi Semugat FC Pada pertandingan siang hari ini Sementara dilawannya Daripada Pasopati FC adalah Nomor punggung 2 Kandi Junito Nomor punggung 3 Bagas Ari Darmawan Nomor punggung 4 Yusuf Akbar Syahrinda Nomor punggung 13 Ihsan Nurzaman Dan nomor punggung 15 Aes Rizky Dan head coach dari Pasopati FC adalah Ismail Dan manager yang Mohamad Nur Iqbal Pemirsa Pemirsa Jangan lupa untuk Sekali lagi Like, Comment, dan Subscribe Kita lihat kedua kapten Sedang Menentukan Siapa Serebu Dan siapa Angklung Enggak Enggak Pasit itu Berlisensi Jadi gak pake Serebuan ya Pemirsa Terima kasih Ya kita lihat Pemirsa Nampak ke pertandingan Babak pertama Akan segera dimulai Kick off Diambil oleh Dari tim Pasopati FC Kita lihat Nunggu Jalan babak Yang pertama Akan segera dimulai Pemirsa Pemirsa Yang ada di rumah Nampaknya Wasit Menunggu Kedua keeper Siap Untuk melakukan Pertandingan Kali ini Ya dan Wasit Jalan Yang pertama Sudah dimulai Pertandingan Antara Pasopati FC Melawan Semengat MC Di turnamen Saka Pucalik Under 20 Pasopati FC Memasuk Daripada Hanya menghasilkan Kikin Untuk tim Pasopati FC Masih Pasopati FC Ya mengeluarkan Gocekan dia Terpung 13 Oh sayang sekali Di syutingannya Nah dan kick in Untuk tim Semengat FC Masih Semengat FC Menuju Pertahanan Daripada Pasopati FC Semengat FC Pasingnya Ada 1-2 Di sana Oh Terlalu deras Counter attack Dilakukan oleh Pasopati FC Kembali Kandas Ya Semengat FC Ada peluang Di sana Pasing dia Oh sayang sekali Peluang demi peluang Ya kembali Kandas Semengat FC Terupas dia Dan Apa yang terjadi Gagal kolong Safe dari Kandi Junito Manya menghasilkan Terjangan sudut Untuk tim Semengat FC Syuting Nomor 15 Dan Ball Full Untuk keeper Dari Pasopati FC Karena Menepis di luar Menghasilkan Tendangan Bebas Untuk tim Semengat FC Tendangan Tendangan Bebas Kita lihat Apa yang terjadi Gatuh kuning Untuk tadi Keeper Kandi Junito Oh sayang sekali Syuting Masih Masih jauh Di atas Mistar Daripada Gawang Pasopati FC Cuting Dan apa yang terjadi Di tepi saja Hanya menghasilkan Terjangan Sudut untuk tim Daripada Pasopati FC Tidak jelas Hanya menghasilkan Tendangan Kick in Untuk tim Semengat FC Pertandingan Siang Pada hari ini Dan ada Perebutan bola Di sana Kick in Untuk tim Pasopati FC Pasopati FC Masih Masih Pasopati FC Pasing-pasing Dia kepadarkannya Kandas Counter attack Dilakukan oleh tim Semengat FC Ada dua Oh Pasingnya Nampaknya Kurang cermat Pasing Daripada Nomor Punggung 10 Semengat FC Tidak mampu Memanfaatkan Counter attack Yang ada Sain sekali Kontrol yang kurang cermat Sep dilakukan oleh kapten Daripada Semengat FC Menghasilkan Menghasilkan tendangan Sudut Untuk tim Pasopati FC Counter attack Dilakukan oleh Semengat FC Apa yang terjadi Transisi yang sangat cepat Dilakukan oleh tim Daripada Pasopati FC Dan menghasilkan Oh Nampaknya Ball untuk Tim Semengat FC Tendangan bebas Untuk tim Semengat FC Di pertandingan Babak pertama ini Suting Pasopati FC Pasopati FC Membangun Membangun serangan dia Pasopati FC Menuju pertahanan daripada Semengat FC Oh Terupas 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 yang sangat baik Dan apa yang terjadi Ya Masih Semengat FC Oh Lewat Satu dua pemain Dari tim Semengat FC Spacing Suting Dan apa yang terjadi Oh Sayang sekali Keeper daripada Semengat FC Masih sangat baik Untuk menjaga gawangnya Kita lihat Pemirsa Semengat FC Membangun serangan Menuju pertahanan Daripada tim Pasopati FC Masih semengat FC Oh Kandas di pertengahan Kita lihat Apa yang terjadi Oh Kikin untuk Tim Pasopati FC Masih bisa diamankan Masih bisa diamankan Masih saja dia Counter attack Dilakukan oleh tim Semengat FC Suting Oh Sayang sekali Masih berada di samping Daripada gawang Kandi Juni Otok keeper dari Pasopati FC Kembali bola Untuk Pasopati FC Pasip Pasopati FC Pasing dia Kepada rekannya Membangun serangan Pasopati FC Oh Kandas aja Masih semengat FC Semengat FC Di pertahanan Pasopati FC Apa yang terjadi Dan Oh Counter attack Dilakukan Pasopati FC Pasing dia Kepada rekan Nomor punggung 5 Suting Oh Terlalu lemah Masih dimanfaatkan Kembali Counter attack Dilakukan oleh tim Semengat FC Pasing dia Pancar rekannya Pasing lagi Dan Oh Sayang sekali Pemirsa Pemirsa Peluang yang Sangat-sangat Bagus Dari tim Semengat FC Belum mampu Dimanfaatkan oleh Kapten nomor punggung 11 Daripada Semengat FC Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kita lihat Peluang Demi peluang Didapatkan oleh Tim Semengat FC Tapi sayang Masih belum bisa Dimanfaatkan menjadi Gol Shooting saja Oh masih terlalu lemah Longpas saja Dan apa yang terjadi Hampir saja Gol Ya kita lihat Pemirsa-pemirsa Masih Pasopat MC Dipotong saja dia Hanya menghasilkan kick-in Untuk tim Pasopat MC Dan handsball Apakah pemirsa-pemirsa Handsball di kotak Penalti Daripada Semengat FC Yang menghasilkan Penjangan penalti Untuk tim Pasopat MC Yang akan diambil oleh Nomor punggung 5 Dari tim Pasopat MC Kita lihat Apakah Nomor punggung 5 Dari tim Pasopat MC Bisa memanfaatkan Peluang yang ada Atau Tee keeper dari Semengat FC Nomor punggung 13 Bisa memanfaatkan Atau Menjaga gawangnya Dengan baik Kita lihat Pemirsa-pemirsa Tendangan penalti Dari tim Pasopat MC Dan pemirsa-pemirsa Keeper yang bertur Berbadan sangat tinggi Ini Apa yang akan bisa Dan Oh Sao Selebrasi ini Kadi Lakukan selebrasi Oleh keeper dari Nomor punggung 13 Dari tim Semengat MC Dan tim Diminta oleh tim Pasopat MC Pemirsa-pemirsa Kita lihat Nomor punggung 13 Keeper dari Semengat MC Yang berbadan sangat besar Dan berpala botak Ini Kita lihat Pemirsa-pemirsa Mampu menjaga gawangnya Dengan baik Shooting sangat keras Dilakukan oleh Nomor punggung 5 Dari tim Pasopat MC Masih bisa dihalau Oleh keeper dari Semengat MC Pemirsa-pemirsa Kita lihat Pemirsa-pemirsa Chef yang sangat baik Dilakukan oleh keeper Dari Semengat MC Tidak nampaknya wasit sudah kembali meniup Jalannya babak Yang pertama Yang pertama Yang pertama segera kembali dimulai Tandingan antara Semengat MC Melawan Pasopat MC Dengan skor masih sama Kosong-kosong Di babak yang pertama ini Pemirsa-pemirsa Kikin untuk tim Semengat FC Kembali ke antara Pemirsa Ya kita lihat Semengat MC Membangun serangan Pasing dia Terlalu deras Tampaknya Kurang jelas Berada di antara Dua pemain Pasing dari Kapten Semengat MC Ini Ya Pemirsa-pemirsa Kita lihat Pasopat MC Masih membangun serangan Menuju pertahanan Daripada Semengat MC Masih Pasopat MC Pasopat MC Dipotong saja oleh nomor punggung 14 Daripada Semengat MC Nomor punggung 14 Daripada Semengat MC Oh Tidak bisa dia melewati Pemain daripada nomor punggung 3 Pasopat MC Kembali Pasopat MC Membangun serangan Pasing dia pada rekannya Nomor punggung 5 Dan syuting Kembali counter attack Dilakukan Oh Kita lihat Pemirsa-pemirsa Pasopat MC Ya Pasopat MC Apa yang terjadi Kita lihat syuting Dan Oh Masih membentuk Pemain dari Semengat MC Hanya menghasilkan Tendangan Tendangan sudut Untuk tim Pasopat MC Dan time out Diminta oleh tim Dari Semengat MC Pemirsa-pemirsa Apa yang terjadi Nampaknya pelatih dari Semengat MC Mengubah strategi yang ada Kita lihat pemirsa-pemirsa Pertandingan di babak pertama Yang sangat seru Disaling jual Beli serangan Jadi peluang demi peluang Tapi sayang Kedua tim masih belum bisa Memanfaatkan peluang yang ada Sedangkan skor masih Kosong-kosong Terima kasih 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 Paseng Terima kasih 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 Terima kasih